Pedang karat pena beraksara jilid 4. Kalau aku sampai mampus terbacok, anggap saja kepandaianku yang tidak becus, jawab Tok Hai Ji Dingin. Baik. He E Honian membentak keras, sambil mengayunkan golok yang lengtu miliknya, dia membacok tubuh bocah itu keras-keras pada dasarnya dia memang memiliki tenaga yang amat besar, ayunan golok yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini segera mengakibatkan menurunnya angin tajam. Tok Hai Ji tidak membawa senjata, dia pun tidak menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, tubuhnya segera melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Untuk kesekian kalinya He E Honian membentak keras, bacokan kedua kembali dilancarkan. Agak terkejut juga perasaan Tok Hai Ji setelah menyaksikan kemantapan gerak serangan musuh serta kesempurnaan juru serangan yang digunakan lawan, walaupun hanya sebuah juru serangan yang amat sederhana, namun secara lamat-lamat mengandung banyak sekali perubahan. Kali ini pun ia tidak menangkis dengan kekerasan, melainkan melejit ke samping untuk menghindar. Setelah secara beruntun melancarkan dua kali bacokan, namun pihak lawan tidak melepaskan senjata melainkan hanya main kelit. Belaka, tanpa terasa He E Honian menghentikan gerakannya lalu bentak keras. Hei, apa-apaan kau ini? Mengapa masih belum juga turun tangan? Tok Hai Ji acuh sekali, dengan senaknya dia menjawab. Aku ingin menyaksikan dulu bagaimana kahbatnya permainan golokmu itu. Kemudian baru menentukan apakah aku harus mempergunakan senjata atau tidak. Si golok pengejar angin tak bisa menahan sabarnya lagi, sambil tertawa seram serunya. He eeh, he eeh, he eeh, bagus sekali, moga-moga saja kau masih sempat untuk mempergunakannya nanti. Mendadak dia mendesak maju ke depan, kemudian secara beruntun goloknya diayunkan ke depan melepaskan tiga buah serangan berantai yang maha dasyat. Kali ini kemarahannya betul sudah memuncak, ketiga jurus serangan tersebut dilancarkan berantai dan dilepaskan sekaligus dalam waktu singkat. Selain jurus goloknya lihai, tenaga serangannya juga sangat hebat. Menghadapi ancaman serangan itulah yang paling cepat dan dasyat itu, Tok Hai Ji segera dipaksa mundur sejauh 3-4 depa dari tempat semula. Si golok pengejar angin he eeh honian tidak berhenti sampai di situ saja, Begitu ketiga serangannya sudah berakhir, tubuhnya bergerak maju bagaikan hembusan angin, Untuk kesekian kalinya dia melancarkan kembali tiga buah bacokan kilat. Ketiga bacokan kilat ini jauh lebih dasyat daripada tiga buah serangan sebelumnya, Selapis cahaya golok bagaikan biang lala menyelimuti seluruh hangkasa, Tak malu dia disebut si golok pengejar angin. Menghadapi tiga buah bacokan berantai itu, Tok Hai Ji segera terdesak dalam keadaan yang sangat berbahaya, Hampir saja ia terluka di ujung golok lawan. Tapi pada saat itulah terdengar bocah itu terdengar tertawa dingin, Kemudian serunya. Satu ilmu golok yang amat bagus. Mendadak sepasang pergelangan tangannya digetarkan dengan amat keras, Selapis cahaya hitam menyapu keluar dengan kecepatan tinggi. Tubuh si golok pengejar angin He-E Bonian yang tinggi besar itu seketika jatuh terjungkal ke atas tanah, Walaupun He-E Honian kena dijatuhkan namun ia sama sekali tak sempat melihat jurus Seperti apakah yang dipergunakan lawan juga tak sempat terlihat olehnya. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dan terkesiapnya hati jagoan ini menghadapi kenyataan tersebut. Buru-buru dia melompat bangun dari atas tanah, Selembar wajahnya berubah menjadi merah padam seperti hati babi, Dari malu dia makin berangasan, Goloknya segera diangkat ke atas dan siap menubruk kembali ke depan. Mendadak Maka Antojin yang duduk di kursi utama bangkit berdiri, Kemudian bentaknya dengan suara rendah. He-E Ho Si Chu, harap tunggu sebentar, Mendengar seruan itu, Tui Leong Tu segera menarik kembali serangannya dan mundur. Maka Antojin segera berpaling kembali ke arah Tok Hai Ji lalu tegurnya. Siow Si Chu, apakah kau datang dari Tok Seh Siah atau Selat Pasir Beracun? Begitu mendengar nama Tok Seh Siah atau Selat Pasir Beracun disinggung orang serentak semua jago merasakan hatinya tercekat. Hal ini tak bisa salahkan mereka, Sudah banyak tahun orang-orang Selat Pasir Beracun tak pernah muncul di dalam dunia persilatan, Maka begitu nama tersebut disinggung otomatis semua orang menjadi terkejut bercampur heran. Tiba-tiba saja paras muka Tok Hai Ji berubah hebat dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, aku bukan serunya gugup. Di mulut dia berseru, Sementara tangannya bekerja cepat untuk menyimpan kembali senjatanya. Semua orang hanya sempat menyaksikan benda tersebut ternyata adalah sebuah senjata lunak berbentuk cambuk bukan cambuk, Ruyung bukan Ruyung, Panjangnya enam tujuh dipah dengan tubuh berwarna hitam, besarnya seibu jari. Dalam waktu singkat senjatanya tadi sudah digulung menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam saku. Setelah Tok Hai Ji menyimpan kembali senjatanya itu, Si golok pengejar angin Hei Honian juga menyimpan kembali goloknya dan mereka berduapun bila kembali ke tempat duduk semula. Wuy Tiong Hang baru pertama kali ini terjun ke dalam dunia persilatan, Tentu saja dia tidak mengetahui asal lusul dari selat pasir beracun, Ketika dilihatnya setelah Maka Anto Jin menyinggung soal selat pasir beracun, Dan semua orang yang hadir di Arnase akan seperti terpagut tular beracun dan membungkam dalam seribu bahasa, Diam ia merasa keheranan. Lak Jiu Im Eng Tio Men juga sedang membisikkan sesuatu ke sisi telinga engkohnya Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai dengan suara lirih, Mungkin saja yang dibicarakan adalah persoalan yang menyangkut soal selat pasir beracun. Bwe Hoa Kiam yang di hari-hari biasa selalu jumawa dan tinggi hati itu, Kini membungkam dalam seribu bahasa, dengan wajah serius dia menggelengkan kepalanya berulang kali, Tampaknya seperti hinggan untuk banyak terbicara. Dua sosok bayangan manusia berkelebat lewat dari luar pintu gebang, Kemudian melangkah masuk dengan langkah terburu-buru. Mereka adalah ketua partai tipik Pang, Ting Chi Kang serta wakil Cong Piao Tau dari Anwan Piao Kiok, Cuan Im Chun Ligo Antong yang telah kembali. Buru-buru Beng Kian God Bang Kit berdiri menyambut kedatangan mereka, segera tegurnya. Ting Lote apakah kaitan telah menemukan seseorang? Ting Chi Kang menggelengkan kepalanya berulang kali, lahutnya sambil tertawa. Tidak, Xiao Teh dan Li Heng telah melakukan pemeriksaan di sekitar tempat ini, Namun tak seorang manusia pun yang terlihat. Memangnya aku sengaja cerita bohong untuk menipu kalian Tok Hai Ji segera berteriak keras. Betul juga perkataan itu, seandainya tiada orang yang menghalangi jalan perginya, Dari mana pula datangnya pula luka pada badan dan kakinya itu? Ting Chi Kang tersenyum, katanya kemudian mungkin orang yang kau jumpai itu telah pergi. Pergi? HMMM, Tok Hai Ji segera mendengus dingin. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar suara nyanyian yang merdu berkumandang datang dari kejauhan sana. Itulah nyanyian yang dibawakan oleh seorang perempuan dan seorang lelaki, Mula-mula si perempuan menyanyikan sebaik syair, kemudian yang lelaki menyambung. Taipak muncul di barat. Taipak muncul di barat. Dunia persilatan penuh pembunuhan Dunia persilatan penuh pembunuhan, tolong siapa yang mendalangi. Cui Ong siapa yang mendalangi, lo tai tian set niu. Lo tai tian set niu. Yang perempuan suara merdu merayu, yang pria suaranya gagah dan nyaring. Suara nyanyian itu seolah-olah datangnya dari kejauhan sana, Tapi seakan-akan pula berada di depan mata, Suaranya nyaring tapi melambung sehingga sukar untuk dirabah. Suara itu tidak terasa menyeramkan, Tetapi anehnya setelah terdengar dalam telinga justru mendatangkan suatu virasat jelek. Timbul perasaan ngeri dalam hati kecilnya, Seakan-akan suatu bencana besar segera akan muncul di depan mata. Ternyata tian set niu benar-benar telah muncul, Kontan saja paras muka semua jago yang hadir dalam ruangan itu berubah hebat. Dengan perasaan tak tenang Tok Hai Ji mengangkat cawanya dan meneguk arah setegukan, Kemudian sambil mendingus katanya. Sudah kalian dengar belum? Tian set niu telah datang. Yang kau maksudkan sebagai tian set niu itu sebenarnya siapa tanya si naga tua berkorbot takcu samseng dengan berkerut. Kau bertanya kepada aku, Lantas aku mesti bertanya kepada siapa jawab si bocah ketus. Tilo Hon Kuong Beng Tai Su segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Mako Anto Jin, Kemudian katanya. Selama ini Tio Ti yang selalu berkelana di arah Tenggara, Pernah kau dengar tentang manusia yang bernama tian set niu? Mako Anto Jin yang wataknya memang dingin menyeramkan hanya tersenyum, katanya. Tai Su saja belum pernah mendengar, dari mana pinco bisa tahu. Perlu diketahui, dari sekian banyak orang yang hadir dalam ruangan sekarang. Mako Anto Jin, Tilo Hon Kuong Beng Tai Su Rian Nagatua berkorbot takcu samseng termasuk orang yang paling tinggi kedudukannya dan paling tenar namanya. Tapi kenyataannya sekarang, mereka bertiga pun tak mengetahui asal usul dari Tia Set, Nio, sudah barang tentu orang lain lebih-lebih tidak mengerti. Tilo Hon Kuong Beng Tai Su tertawa nyaring, lalu katanya. Bagus sekali, hari ini marilah kita bersama-sama menyaksikan macam apakah dalang dari dunia persilatan ini. Tsu Sam Seng mengangkat cawanya dan meneguk kering isi araknya, lalu dengan mati berkilat sambungnya. Perkataan Tai Su memang benar, sudah setua ini loh hidup di dunia, belum pernah ku dengar ada seorang dalang yang mengalir suatu pembunuhan dalam dunia persilatan. Mendadak terdengar suara tertawa dingin yang keras dan mengerikan bagaikan sukna gentayangan saja berkumandang di dalam ruangan. Suara tersebut datangnya sangat istimewa dan aneh sekali, membuat hati orang terasa tercekat. Semua jago yang berada dalam ruangan itu kontan merasa terkesiap, dalam sekejap metu suasana dalam ruangan berubah menjadi sunyi senyap, setiap orang dengan sorot metu kaget seram bercampur tercengang mulai melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu. Waktu itu sedang tengah hari, langit cerah dan suasana terang-benderang, terkecuali orang-orang yang berkumpul di kedua meja perjamuan tersebut tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Padahal suara dingin yang menyeramkan itu jelas berkumandang dari atas ruangan, siapapun merasa yakin kalau tak salah mendengar. Puluhan tahun hidup di dalam dunia persilatan suasana seperti apapun sudah pernah dijumpai Beng Kian Ho, akan tetapi baru kali ini dia menghadapi situasi seperti hari ini. Sebagai tuan rumah, apalagi di saat dia sedang menjamu tamu-tamunya, tentu saja keadaan semacam ini amat mengurangi kewibawaannya, tak heran kalau dia segera bangkit berdiri dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu dengan mata melotot besar. Kemudian serunya dengan suara lantang. Sahabat dari manakah yang telah datang? Jika aku orang Shibeng yang dituju, harap segera menampakkan diri agar aku orang Shibeng tahu manusia macam apakah dirimu itu. Bentakan tersebut diutarakan dengan suara yang keras, nadanya mendengung kencang menggetarkan seluruh ruangan, jelas kemarahannya telah mencapai pada puncaknya. Siapa tahu, walaupun bentakan telah diutarakan dan waktu berlalu dengan cepat, belum juga kedengaran suara jawaban apa-apa. Keadaan tersebut seakan-akan memperlihatkan kalau suara tertawa dingin yang terdengar tadi, padahal kekatnya seperti tak pernah terjadi. Makaan Tojin menggoyangkan tangannya berulang kali, kemudian sambil mendengus dingin ujarnya. Beng Cong Piao tahu, silahkan duduk untuk berbincang-bincang, paling tidak orang yang tertawa dingin itu memancarkan suaranya dari jarak satu li, Apa yang diperlihatkan tak lebih hanya kepandayan Jan Li Choan Im, Seribuli menyampaikan suara. Perlu diketahui bagi seseorang yang tenaga dalamnya telah berhasil mencapai kesempurnaan, dia dapat mengubah suara yang keluar menjadi suatu gelombang suara yang keluar dari mulut pembicaraan langsung memasuki telinga lawan, sekalipun orang yang berada di sampingnya juga sukar untuk mendengar kalau suara itu berasal dari ilmu Choan Im Jin. Akan tetapi suara itu hanya bisa digunakan bila orang yang bersangkutan saling berhadapan muka dengan jarak tidak begitu jauh. Bila seseorang bisa melatih ilmunya selangkah lebih maju hingga suara yang terpancar tak menyambar tapi mengumpul jadi satu garis, suara yang dikirim dari jarak satu dua li pun masih dapat terdengar jelas seperti orang yang berbicara saling berhadapan muka saja, kepandayan semacam ini dinamakan Jan Li Choan Im, Seribuli menyampaikan suara. Dari sekian banyak orang yang hadir dalam ruangan itu yang dapat menggunakan ilmu menyampaikan suara saja tak banyak. Sudah barang tentu orang yang dapat menggunakan ilmu Jan Li Choan Im semakin sedikit lagi. Sementara orang lagi merasa kaget juga bercampur tertegun sesudah mendengar perkataan dari Makaan Tojin mendadak Di dalam ruangan itu kembali berkumandang serentetan suara tertawa aneh yang amat membetut sukma, suaranya tajam menusuk pendengaran dan amat tak sedap didengar. Kali ini semua orang dapat mendengar dengan jelas, suara tertawa seram itu benar berasal dari atas ruangan tengah. Yang tepat, suara tersebut mengalun di dalam ruangan tengah dan melayang ke sana kemari tiada hentinya, sehingga membuat orang tak bisa meraba secara tepat. Paras muka Makaan Lojin segera berubah sangat hebat. Paras muka Tilohon Kuong Beng Tai Su dan si naga tua berkorbot takcu Samsung juga turut berubah hebat. Dengan kehadiran mereka bertiga di situ, ternyata orang tersebut masih berani bermain gila dengan keruk yang begitu jumawa, bahkan hal ini sama halnya dengan memandang enteng mereka semua. Beng Kian H.O.O. sendiri, meski tahu kalau pihak lawan bukan seorang manusia yang bisa dihadapi secara mudah, toh mendongkol juga hatinya melihat kejumawaan orang, tak tahan dia lantas melompat bangun, lalu sambil menjura tegurnya. Apakah kau adalah Tia Set Niu? Terdengar suara seorang nenek yang mirip bambu pecah segera menjawab sambil tertawa. Buat apa hal ini mesti ditanyakan lagi, jawabnya dingin manakah ku lagi, seakan-akan berasal dari depan mati semua orang, tapi para jago-jago tak dapat menentukan secara tepat berasal dari manakah suara itu? Mendadak Beng Kian H.O.O. tertawa tergelak. Hah, hae, ah, saudara telah mewakili aku orang Shibeng untuk mengundang datang begitu banyak teman yang sukar. Dijumpai hari-hari biasa sehingga mereka berkunjung kemarin kejadian mana membuat aku orang Shibeng merasa amat bangga. Kini semua teman telah berkumpul kalau toh saudara telah mewakili aku orang Shibeng untuk mengundang tamu, nah kau musuh kek atau teman kek, paling tidak sepantasnya, jika tampihkan diri untuk berjumpa dengan semua orang, aku orang Shibeng sebagai tuan rumah, siap menantikan kedatanganmu. Dia memang tak malu disebut orang pemimpin dari seluruh perusahaan angkutan yang berada di lima provinsi wilayah selatan, kendatipun berada dalam keadaan marah, caranya berbicara tetap sopan dan sama sekali tidak keras. Tidak peduli suara macam bambu pecah itu berkumandang lagi dingin. Bulim Siuhut. Suara pujian berkumandang dari kursi pertama meja perjamuan sebelah kanan. Keng Hian To'o Tiang dari Bitong Pei yang semenjak tadi sambil duduk di meja perjamuan tidak bicara, pelan-pelan bangkit berdiri, setelah menjurah ke angkasa tanyanya sambil mendongakan kepala. Lo Si Chu telah mewakil Beng Tai Hiap mengundang kedatangan Pinto Su Heng Teh berdua, tolong tanya ada urusan apa kau? Pertanyaan ini merupakan persoalan yang ingin diketahui oleh setiap orang, maka begitu pertanyaan itu diutarakan semua orang segera memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama. Tapi suara parau macam bambu pecah dari Tia Set Nyo tidak terdengar lagi, sebaliknya suara seseorang yang kasar dan keras mengemakan gelak tertawa nyaring. ha.ha.ha.bukankah kedatangan kalian semua disebabkan oleh benda yang lenyap dari perusahaan Banli Pio Kiok sekarang aku telah mengumpulkan kalian semua di sini agar bisa mati bersama, bukankah hal ini merupakan suatu keuntungan buat kalian? Suara orang itu kasar dan nyaring, dalam sekilas pendengaran saja dapat diketahui kalau dia adalah suara lelaki yang membawakan nyanyian nyaring tadi. Tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-anat sempurna, bukan saja suara pembicaraannya memekikan telinga, sumber suaranya sendiri pun sukar dirabah. Keng Jain Tojin yang duduk di samping Keng Hian Tojin segera berubah muka, sambil tertawa nyaring serunya. Kalau didengar dari ucapanmu itu, tampaknya kalau kau yang telah membunuh Sio Sute? Ucapan tersebut memang ingin diketahui pula oleh setiap orang, sehingga serentak para jago yang berada di sini pun memasang telinga dengan wajah serius. Memang benar, kehadiran orang itu tak lain adalah demi benda yang hilang dari perusahaan Ban Lip Yau Kiyok. Terdengar suara kasar tadi kembali tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, seratus orang Sio Bing. Sao mampus bersama pun tak ada sangkut pautnya dengan kami. Kalau bukan kalian, siapakah yang melakukan perbuatan itu bentak Bwee Hoa Kiyom Tio Kun Kai dengan gusar? Dengan andalkan namaku Kan Liucu dari Tia Set Bun, sekalipun sudah membunuh selaksa orang kami juga takkan menyangkal. Yang dimaksudkan sebagai Kan Liucu dari Tia Set Bun sudah jelas merupakan nama darinya. Tapi begitu banyak jago yang berpengalaman puluhan tahun dalam ruangan saat itu, ternyata tak seorang pun yang pernah mendengar tentang perguruan Tia Set Bun seperti apa yang diucapkan olehnya itu, sudah barang tentu tak ada orang yang mengetahui siapa gerangan manusia bernama Kan Liucu tersebut. Bwee Hoa Kiyom ingin membuka suaranya, tapi Keng Hian Tojin segera menggelengkan kepalanya mencegah, kemudian sambil menjurah ke tengah udara dia berkata. Jika ku dengar dari ucapan si Cu, tampaknya kau sudah tahu akan alasan yang menyebabkan kematian Sio Sute kami itu, entah benda apakah yang sedang dilindungi oleh Sio Sute itu? Apakah si Cu bersedia untuk memberi keterangan? Bukankah Tian Yan Chu sengaja mengutus kalian untuk memberi bantuan kepada Sio Beng San katakan Liucu cepat? Mungkin kalian tidak tahu, tapi suhu kalian sudah pasti mengetahui hal itu dengan sejelasnya. Keng Hian Tojin yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun, segera pikirnya. Ya, kami benar memang mendapat tugas untuk membantu Sio Sute, justru karena di tengah jalan kami dengar tentang berita kematian Sio Sute, maka segera berangkat kemari, heran dari mana mereka bisa mengetahui persoalan ini? Sementara itu, Keng Jin Tojin telah berkata kembali, jikalau Sio Sute bukan dibunuh oleh si Cu, lantas apa maksud tujuan kalian yang sebenarnya? Tian Set pun bertekad untuk mendapatkan benda itu katakan Liucu dingin. Kalau begitu Tian Set BUU telah mengetahui siapa yang telah turun tangan? HMM, itulah yang menjadi alasan mengapa kalian manusia-manusia kurcaci dari dunia persilatan harus mampus. Maka Antojin adalah manusia yang licik, selama ini dia hanya membungkam diri belakang sambil memusatkan segera perhatiannya guna memperhatikan asal mula suara lawan. Akan tetapi, walaupun sudah mendengarkan dengan cermat sekian lama, ternyata belum berhasil juga untuk menentukan arah sumber suara tersebut, kenyataan ini damdiam membuat hatinya terkesiap sekali. Tampaknya cukup seorang anak buah Tian Set pun sudah memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, bahkan kelihayan orang itu sedikit pun tak beradi di bawah kepandayan sendiri. Mendadak dia mendengarkan kepalanya, setajam semilu sorot metu yang memancar keluar dari balik matanya, dengan suara keras bentaknya. Kau bilang siapa yang telah turun tangan Maka Antojin dari Bukit Hang Sin sudah termasyur karena kebegisannya, semenjak duduk di kursi utama tadi, kecuali sikapnya menunjukkan kelicikan dan keseraman gerak-geriknya sama sekali tak menyalahi adat sopan santun. Akan tetapi setelah mengucapkan kata tersebut, wajahnya segera berubah menjadi menyeringai seram, hawa nafsu membunuh pun segera menyelimuti seluruh wajahnya. Suatu pertanyaan yang sangat bagus, Kan Li Ucu segera berseru dengan suara dingin, siapakah orang yang melakukan perbuatan itu, tentunya takkan terlepas dari kalian yang berada di dalam ruangan saat ini bukan? Betul suatu perkataan yang sangat mengejutkan kontan saja semua orang yang hadir dalam ruangan itu mulai bertanya-tanya, sementara sorot meti merekap pun tanpa terasa saling berpandangan muka. Dari meja perjamuan sebelah kanan, Beng Kiam Ho sebagai tuan rumah dan pemilik perusahaan Anwan Piao Kiok yang bertindak sebagai penengah untuk menghilangkan kesalahan antara Ketua Tipit Pang, Ting Cikeng dari pihak Bu Tong Pai, tentu saja bukan seorang yang dapat dicurigai. Sedangkan Keng Hian Tojin, Keng Jin Tojin serta Bwe Ho Akyam kakak beradik dari Bu Tong Pai adalah pihak yang datang melakukan penyelidikan jelas mereka mustahil sebagai pembunuhnya. Sebaliknya Tipit Pang Cu Ting Cikeng itu, Beng Kian Ho yang bertindak sebagai saksi dengan mengatakan bahwa Tat Kalaban Li Piao Kiok tertimpa musibah, dia sedang berada di Bukit Tian Bok San, jadi dia pun mustahil sebagai pembunuhnya. Wee Tiong Hang baru pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan dia pun merupakan murid Tian Go An Chu dari Bu Tong Pai, tentu saja anak muda ini pun bukan. Itu berarti orang yang berada di meja perjamuan sebelah kanan hampir semuanya tak dapat dicurigai. Berbeda keadaannya dengan mereka yang berada di meja perjamuan sebelah kiri. Maka Anto Jin, Tilo Hon Kuong Beng maupun Naga Tua Berekor Botak, mereka boleh dibilang merupakan jago dari golongan hitam yang sudah termasur namanya di wilayah Kang Lem. Kang Pak Siang Kiat juga merupakan penjahat keji yang sudah termasur namanya. Tok He Ji sudah dua kali melepaskan racun secara diam-diam. Selain itu masih ada lagi seorang sastrawan berbaju hijau, sejak masuk ke dalam ruangan dan kecuali dia mengaku sipit ketika Beng Yawoho menanyakan namanya, dan selama ini dia cuma membungkam dalam seribu bahasa, sudah tentu manusia semacam ini jelas datang karena ada maksud tertentu. Dalam pandangan orang-orang yang berada di meja perjamuan sebelah kanan, te itu saja mereka semua merupakan orang-orang yang patut dicurigai. Sebaliknya bagi orang-orang yang berada di meja perjamuan sebelah kiri, kecuali mereka saling menduga di antara mereka sendiri, terhadap Ting Chi Kang dan Witi Yong Hang sekalian yang berada di meja perjamuan sebelah kanan pun menaruh perasaan curiga. Untuk sesaat suasana dalam ruangan itu menjadi sepi, hening dan tidak kedengaran sedikit suara pun, mereka saling mengawasi dengan penuh kecurigaan. Tilohan Kuong Beng Ho Sio memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha si cu, apakah kau bertujuan untuk mengadu domba, huhuh, kalau didengar dari ucapanmu itu, jelas Tia Set Bon pun tak bisa terlepas dari peristiwa ini. Si naga tua berekor botak Tsu Sem Teng ikut bertepuk tangan keras sambungnya cepat. Benar kalau dilihat dari perbuatan kalian yang telah mencatut nama Beng Chong Piao tahu untuk memancing kami datang kemari, jelaslah sudah kalau kalian memang mempunyai rencana busuk tertentu. Kan Liu Chu segera tertawa dingin. Hahaha eh titik lebih baik kalian tak usah banyak bicara lagi, bagaimanapun juga jangan harap kalian bisa hidup selawatnya hari ini. Si golok pengejar angin hee honian dari keng pak siang kiat berwatak paling berangasan, habislah kesabarannya setelah menyaksikan keadaan tersebut, mendadak ia membentak dengan suara dalam. Sekarang apa yang hendak kau lakukan? Baru selesai perkataan itu diutarakan mendadak terdengar serentetan suara gadis yang merdu berseru. Kanto aku, waktunya sudah tiba, buat apa kau mesti ribut melulu dengan mereka? Suara itu merdu merayu, ternyata tak lain adalah suara dari perempuan yang membawakan nyanyian merdu tadi. Ucapannya itu seakan berkumandang dari dalam ruangan, seperti orangnya berdiri di hadapan mereka saja. Bab ke delapan. Kan Liu Chu segera tertawa terbahak. Haaah, haaah titik haaah titik aku hanya menerangkan perkataanku saja, agar mereka bisa mampus dalam keadaan mengerti, baiklah Sam Jumuai, lebih baikkah saja yang mereka hendak mengumumkan apa? Mungkin mengumumkan nama pembunuh yang telah melakukan pembegalan dan pembunuhan itu? Setiap orang yang berada dalam ruangan itu memusatkan semua perhatiannya dan memperhatikan dengan seksama. Terdengar gadis itu berkata lebih jauh. Kehadiran kalian di kota Seng Siau ini sedikit banyak tentu ada hubungannya dengan barang yang dibawah Siau Beng San, Namun suhuku tidak suka melakukan pembunuhan yang tanpa aturan, maka berikut ini ditentukan empat pasal yang akan dilaksanakan. Pertama, orang yang sudah berhasil, dibunuh tanpa ampun. Kedua, orang yang mempunyai intrik jahat, dibunuh tanpa ampun. Ketiga, orang yang tawan dibunuh tanpa ampun. Keempat orang yang ada hubungannya dengan peristiwa ini, dibunuh tanpa ampun. Secara beruntun dia telah mengucapkan kata dibunuh tanpa ampun sebanyak empat kali namun ia berkata dengan santai, seakan-akan soal bunuh-membunuh merupakan suatu kejadian atau perbuatan yang sudah lumrah dan tak periu diherankan lagi. Suara itu merdu dan amat enak didengar akan tetapi apa dia umumkan justru merupakan kematian dari semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Si naga tua berekor botak cusem seng marah sekali, sambil tertawa seram serunya. Betul-betul tekebur sekali kau ini, belum pernah loho percaya dengan segala omongan setan. Makaan tojin tertawa seram. Heeh, heeh, sekalipun pihak tia set bun ada niat untuk mengampuni pintu, belum tentu pintu akan menerima pengampunan sambungnya cepat. Perempuan itu sama sekali tidak menggubris mereka, dengan suara yang merdu kembali sambungnya. Di antara kalian apakah ada yang tidak tersangkut dengan keempat pasal di atas? Jika ada harap segera keluar, daripada turut menjadi korban. Suatu ucapan yang amat sedap didengar, suatu ungkapan yang bermaksud baik. Tapi sampai lama kemudian suasana tetap ening, tak seorang pun di antara mereka yang berbicara suara yang merdu itu kembali berkumandang. Wee Tiong Hong, tempat ini tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, keluar kau. Wee Tiong Hong yang mendengar seruan tersebut menjadi tertegun, dia tak menyangka kalau orang itu bisa memanggil namanya, bahkan suruh dia keluar dari sana? Betulkah Tian Seten Elo amat bijaksana dengan tidak membunuhi mereka yang tersangka? Kalau begitu, selain dia, semua orang yang berada di sini sudah dipastikan bakal mampus. Wee Tiong Hong tidak menanggapi teriakan itu, sebagai seorang pemuda yang baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, pada hakikatnya dia belum ada pengalaman apa-apa, waktu itu dia tak tahu haruskah keluar atau tidak. Apa pula yang harus dilakukan? Dalam ruangan hadir banyak orang namun tak ada yang tahu siapakah Wee Tiong Hong itu. Mereka lantas saling berpandangan dengan sorot mata penuh keheranan. Tok Hei Ji mendengus dingin, ejeknya tiba. Tak nyana kalau Tian Seten Elo pun mengecualikan orang yang akan dibunuh. Si naga tua berkorbot takcu Samsung segera memandang sekejap sekeliling karena, kemudian tanyanya. Siapakah si Tiong Hong itu? Pelanting Cikeng berjalan ke samping Wee Tiong Hong, lalu bisiknya. Saudara we persoalan di sini memang tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, lebih baik kau tinggalkan saja tempat ini. Tok aku, aku tak mau pergi serui Tiong Hong dengan wajah memerah karena jengah. Ting Cikeng termenung sebentar, lalu dengan suara yang lirih bisiknya pelan. Tampaknya apa yang sedang berlangsung kini amat berbahaya sekali, hingga sekarang kita masih belum tahu dengan jelas keadaan lawan, rasanya tak perlu kau terjunkan diri ke dalam persoalan ini. Cuma, tujuan lawan tidak jelas, aku pun kurang lega untuk membiarkan kau pergi seorang diri, begini saja, kau boleh saja tetap tinggal di sini tapi entah peristiwa apapun ya ak terjadi lebih baik tak usah kau campuri. Wee Tiong Hong segera manggut-manggut tanpa menjawab. Dalam pada itu suara yang merdu tadi kembali berkumandang. Wee Tiong Hong, sudah kau dengar belum? Hayo cepat keluar dari ruangan itu. Hei, sebetulnya siapa sih yang bernama Wee Tiong Hong teriak si naga tua berkorbot takcu Samsung dengan kening berkerut. Akulah orangnya Wee Tiong Hong segera menyaut. Serentak semua orang yang berada di perjamuan sebelah kiri mengalihkan sorot matanya ke arah pemuda itu. Oh min toh hutilohon kuong beng wees lo segera tertawa terbahak-bahak. Tianset dan elo suruh siau si cu keluar, mengapa siau si cu belum juga keluar? Aku ingin pergi dari sini. Siapakah Tianset Nyo itu? Kalau begitu, kau pasti tahu seru si naga tua berkorbot takcu Samsung cepat. Aku tidak tahu. Kalau kau tidak kenal dengan Tianset Nyo mengapa dia menyuruh kau keluar? Wee Tiong Hong yang mendapatkan itu terjadi tertegun. Soal ini. Soal ini pun aku tidak tahu sahutnya. Mendadak si naga tua berkorbot taktertawa terbahak-bahak kembali dia berseru. HAAA titik HAAA titik sudah separuh hidupku lohu sudah berkelana di dalam dunia persilatan. Mana mungkin kasih bocah cilik dapat mengelabungi diriku? Hektometer, aku lihat, kemungkinan besar kau adalah orang-orang yang diutus oleh Tianset Nyo untuk menyelundup kemari bentak si naga tua berkorbot takt dengan sorot metu berkilat tajam. Dari ucapan tersebut semua orang segera dapat menduga maksud dari ucapan iblis tua itu. Maka begitu dia membentak keras, serentak semua orang mengalihkan sinar matinya ke wajah Wee Tiong Leong dengan penuh kecurigaan. Wee Tiong Hong adalah seorang pemuda yang baru terjun ke dalam dunia persilatan mendengar bentakan itu, paras mukanya kontan menjadi merah pada. Hei, mengapa kau bicara sembarangan serunya kemudian dengan kening berkerut? Apakah lo salah berbicara teriak si naga tua berkorbot tak dengan gusar? Yee AA, bocah keparat itu tak boleh dilepas teriak si golok pengejar angin hot honian pula dengan suara keras. Tingci Kang yang menyaksalkan situasi sudah meruncing, buru menjura seraya berseru. Engkau tu salah paham, saudara Wee ini baru terjun ke dua persilatan dia adalah sahabatku. Haa haa, apalagi begitu, dia lebih-lebih tak boleh pergi lagi seru si naga tua berkorbot tak sambil tertawa terbahak-bahak. Maksud dari perkataan itu jelas sekali, yakni kalau Toh Wee Tiong Hong adalah komplotan tingci Kang mungkin tia set nyo pun merupakan komplotan yang kalian undang datang. Tingci Kang sebagai ketua perumpulan tipit pang dan sudah lama terjun ke dalam dunia persilatan, sudah barang tentu dapat memahami maksud dari perkataan itu, paras mukanya segera berubah menjadi mengbesi. Suloko, apa maksud dari perkataanmu itu? Dalam pada itu, Wee Tiong Hong telah berkata pula. Aku bilang kalau aku tak pergi dari sini. HMM kalau kau tak pergi, hal ini memaak lebih baik lagi perkataan dari Suloko memang benar kata si Golok pengejar. Angin hee honian pula, asal-usul dari keparat ini tidak jelas, dia. Memang perlu ditangkap untuk diperiksa secara teliti. Dengan wajah penuh kegusaran tingci Kang segera tertawa terbahak-bahak. Ha'nah titik ha'ah titik ha'ah titik ha'ah titik sudah kukatakan, saudarawi adalah teman yang semula aku orang syuting undang kemari, bila Oholoko berkata demikian, hal ini sama artinya dengan mencari urusan dengan aku orang syuting. Bu liang siuhut, mendadak kenghian lojin yang berada di meja perjamuan sebelah kanan bangkit berdiri seraya menjura, kemudian katanya. Wisyao siuchu ini adalah murid supek pintu, harap saudara sekalian jangan salah paham. Sebagai murid pertama dari ketua Bu Tongpei, ucapannya memang jauh lebih berbobot. Semua yang hadir di arna segera tertegun dibuatnya, mereka baru tahu sekarang kalau pemuda berbaju hijau itu adalah anak murid dari Tian Go An Chu. Serentak terdengar perkataan demi perkataan dari si naga tua berkorbot Tak Chu Sem Teng serta si golok pengejar angin Hi Honi yang tadi kemarahan dalam hati Wi Tiang Hang telah berkobar, akan tetapi berhubung dia tahu kalau kebanyakan orang yang hadir di arna sekarang merupakan jago-jago persilatan yang sudah banyak tahun tersohor dalam dunia persilatan. Maka ia memaksa diri untuk menekan kobaran hawa amarah tersebut. Maka ketika dilihatnya sekarang bahwa gara persoalannya membuat Ting Toak bentrok dengan orang-orang itu, habis sudah kesabarannya, sambil menjuratiba ujarnya kepada Ting Chi Kang. Ting tak aku, sebetulnya si Yau tetap ingin pergi tempat ini, kalau toh ada orang yang menaruh curiga kepadaku, lebih baik si Yau temohon diri saja dari sini selesai berkata dia lantas membalikan badannya dan berlalu dari tempat itu. Mendadak si naga tua berkorbot Tak Chu Sem Teng menggebrak meja sambil mementak keras. Berhenti. Masih ada petunjuk apalagi darimu desak Wi Tiang Hang sangat marah. Si naga tua berkorbot Tak Chu Sem Seng tertawa dingin walaupun kau adalah murid Butong Pei pada saat dan keadaan seperti ini pun mesti tetap tinggal di sini serunya. Wi Tiang Hang semakin gusar, teriaknya cepat. Aku bukan murid Buto A Pei, tapi kalau aku mau pergi aku akan pergi, tak ada orang ik bisa mengurus diriku. Si golok pengejar angin Hei Honian turut melompat bangun, ejeknya sambil tertawa seram. Kalau Tuloko menyuruh kau tetap tinggal di sini, kau harus tetap tinggal di sini. Begitu si golok pengejar angin Hei Honian bangkit berdiri, loji dari Kang Pak Siang Kiat Beong Sin, Dewa Raja Kuda, Ku Taitong ikut melompat bangun pula. Beng Kian H.O.O. yang menyaksikan suasana meruncing dan datang suatu bentrokan segera bekal terjadi, buru-buru ikut bangun berdiri, dia hanya goyangkan tangannya berulang kali tanpa sempat berbicara sebab pada saat itulah terdengar serentetan suara pekikan yang aneh sekali. Pekikan tersebut amat tajam dan meruncing, mula-mula berada di kejauhan sana, namun makin lama semakin dekat. Kalau didengar sepintas lalu, suara itu bagaikan suara seruling yang terhembus angin puyuh suaranya begitu keras, melengking tinggi hingga amat tak sedap didengar, terutama kecepatannya sewaktu meluncur datang benar-benar mengerikan sekali. Semua orang tidak kenal suara apakah itu, buru-buru mereka berpaling ke arah datangnya cahaya tadi, tampak sekilas cahaya putih diiringi suara desingan lengking yang memekikan telinga meluncur dari depan luwungan rumah. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau terbang liuyakuitu yang panjangnya 7 inci dan bersinar tajam. Setelah meluncur masuk ke dalam ruangan, pisau terbang itu tidak jatuh ke bawah, melainkan setelah berputar satu lingkaran di atas kepala semua orang. Kemudian, Wes meluncur keluar lagi dari ruangan tersebut. Pisau terbang itu datang maupun pergi dengan kecepatan seperti sambaran kilat, kecepatannya betul-betul mengerikan sekali. Meskipun semua orang yang hadir di dalam ruangan saat itu merupakan jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan, Tapi oleh karena sewaktu pisau terbang itu meluncur masuk tadi tak ada yang tahu bakal terjatuh kemana, maka tak seorang pun di antara mereka yang mencoba untuk menghalanginya. Menanti pisau terbang tersebut telah membuat satu lingkaran dalam ruangan lalu melayang keluar lagi dari situ, untuk menghalanginya lagi sudah tak sempat. Tilohon Kuong Beng Hwa Oslo tertawa, ia segera menyentilkan jari tangannya ke depan. Sereet. Segulung desingan angin tajam segera meluncur ke angkasa dan mengejar pisau terbang tersebut, Sayang tindakannya itu terlambat setindak serangannya tidak berhasil menghantam pisau terbang tadi. Kering. Sebatang anak panah pendek yang dilepaskan wakil Chong Piao Tau, Cuan Im An Ligo Antong juga bersamaan waktunya terpental balik oleh pisau terbang tersebut, Sewaktu terjatuh ke tanah, panah pendek itu sudah patah menjadi dua bagian. Dengan adanya peristiwa itu, maka semua orang lantas menduga bahwa hal itu merupakan pertanda dari gerakan Tia Set Niu. Sejak terjun ke dunia persilatan, tak seorang pun di antara sekian banyak jago yang berada di dalam ruangan itu yang pernah menyaksikan pisau terbang yang telah meluncur masuk ternyata bisa melayang keluar, lalu untuk sesaat mereka jadi terbungkam dan saling berpandangan dengan wajah tertegun. Sementara itu, Tilo Hon Kuong Beng Hwa Oslo yang sedang menyaksikan serangannya meleset segera naik pitam, wajahnya yang gemuk dan putih itu berubah jadi hijau membesi, sepasang matanya melotot besar, agaknya ia telah bersiap sedia untuk melakukan tubrukan ke depan. Tiba Makon Tojin tertawa serang, kemudian bibirnya bergetar mengirim suaranya lewat ilmu menyampaikan suara kepada si Hwa Oslo gemuk itu. Taisu. Tilo Hon Kuong Beng Hwa Oslo amat terperanjat, dengan cepat ia berpaling ke belakang. Terdengar Makon Tojin berbisik kembali, ke Pandayao yang didemontrasikan oleh Tian Sat Nyo barusan amat mirip dengan ilmu Hwa Ehang Tu, golok angin berpusing, yang amat termasuhur itu, sebelum pihak kelawan menampakkan diri, lebih baik Taisu jangan turun tangan secara sembarangan. Dalam dam Tilo Hon Kuong Beng Hwa Oslo merasakan hatinya bergetar keras, buru-buru dia mengangguk dan tidak berbicara lagi. Makon Tojin selama ini berbicara dengan Tilo Hon Kuong Beng Hwa Oslo melalui ilmu menyampaikan suara, sudah barang tentu lainnya takkan mendengar pembicaraan mereka. Dalam pada itu, Witi Yong Hang telah jauh dihibur oleh Ting Chi Kang agar tetap tinggal di situ, dia dianjurkan jangan membuat banyak membuat keonaran sebelum pihak kelawan melakukan sesuatu tindakan. Si golok pengejar angin Hei Honian yang berangasan sudah tak kuasa menahan amarahnya lagi, mendadak dia berteriak dengan suara yang keras dan parau. Hei Tianset Nio, jika kau punya kepandayan hayo munculkan diri dan bertarung bersama kami, kalau mau berlagak menjadi seran dengan permainan pisau terbangmu mah lebih baik pulang ke rumah saja. Ketahuilah, permainan setan dalam dunia persilatan. Jauh lebih baik daripada permainanmu, lebih baik kau tak usah membuat lelucon di hadapan kami lagi. Ah-ah-ah mendadak Ting Chi kau berpaling dan menjerit tertahan. Walaupun suara jeritan tertahannya amat kecil, tapi lantaran semua orang sedang berada dalam keadaan terperanjat. Maka suara itu kedengaran bagaikan tusukan jarum saja, seketika itu juga membuat perasaan semua orang bergetar keras. Siapa di situ terdengar cuan Iman Ligo Antong membentak keras. Bentakan tersebut makin menggetarkan semua orang. Ketika kawanan jago itu berpaling, maka terlihatlah seorang manusia aneh berbaju hitam yang dari kepala sampai kakinya terbungkus rapat hingga cuma kelihatan matanya saja, dengan membawa baki perak pelan-pelan dia berjalan masuk melalui pintu depan. Walaupun orang itu mengenakan kain kerudung hitam dan jubah hitam yang dikenakan panjangnya mencapai tanah, akan tetapi pada lengan kirinya yang memegang baki perak itu nampak putih, halus dan menyenangkan sementara potongan badannya lamat-lamat tampak keramping. Tak bisa disangka lagi orang itu adalah seorang perempuan, bahkan seorang perempuan yang berusia sangat muda. Tian Shet Niu, ternyata perempuan inilah yang bernama Tian Shet Niu. Usai pisau terbang sampai dalam ruang tengah jaraknya ada belasan kaki lebih, sambil membawa baki perak itu si perempuan berbaju hitam tersebut berjalan amat lambat, sementara sorot metu semua orang pun telah tertuju ke atas tubuhnya. Tapi berhubung jaraknya masih cukup jauh, siapapun tak sempat melihat jelas benda apakah yang berada di atas baki perak itu. Kawanan jago yang berada dalam ruangan itu baru saja dibikin keder oleh demonstrasi kepandayan dari Tian Shet Niu, tak heran kalau perasaan semua orang pada saat itu diliputi oleh perasaan yang sangat berat. Akan tetapi setelah perempuan baju hitam berkerudung hitam itu semakin mendekat, dan mereka menduga usianya tidak terlalu besar, pelan para jago baru merasa agak lega. Tiba Beng Kian Hao bangkit berdiri, kemudian setelah menjura tegurnya. Sobat, kaukah yang bernama Tian Shet Niu? Perempuan berbaju hitam itu tidak menjawab, seakan-akan tidak mendengar perkataan itu dia melanjutkan perjalanannya melangkah masuk ke dalam ruangan. Cuan Im Em Ligo Antong menjadi gusar sekali menyaksikan keangkuhan musuhnya, dengan langkah lebar dia maju ke depan menyongsong kedatangan orang itu, kemudian bentaknya lagi. Sobat, mengapa kau mesti berdandan macam setan saja dengan mengerudungi wajahmu? Bila tidakkah sebutkan siapa namamu, jangan salahkan kalau kami dari pihak Anwan Piao Kiok tak akan bertindak sungkan lagi kepadamu. Ting Cikeng bersahabat karib dengan Beng Kian Hao maupun Cuan Im An Ligo Antong, dia khawatir dua orang itu tertimpa musibah atau kejadian yang tak dilinginkan maka dengan cepat dia berpaling dan memberi tanda kepada Ko Tian Seng Loliang. Ko Tian Seng Loliang segera melompat bangun, lalu dengan mengikuti di belakang Cuan Im An Ligo Antong menuju keluar ruangan. Perempuan berbaju hitam tadi terus melangkah maju ke depan, terhadap suara bentakan dari Cuan Im An Ligo Antong sama sekali tidak menggubris. Cuan Im An Ligo Antong semakin naik darah, alis matanya yang tebal segera berkerut kencang, kemudian sambil mencabut keluar pedangnya membentuk serentetan cahaya biang lala berwarna perak, bentaknya. Berhenti, sudah kau dengar belum perkataanku itu? Terhadap cahaya pedang yang berkilauan di depan matanya itu, si perempuan berbaju hitam itu tetap berlagak seperti tak pernah melihatnya, pelan-pelan dia melanjutkan terus langkahnya menuju ke depan. Cuan Im An Ligo Antong semakin naik darah, untuk kedua kalinya dia memutar pedangnya menciptakan serentetan cahaya biang lala berwarna perak yang menyilaukan matu untuk membendung gerak majunya. Berhenti bentaknya keras-keras, sudah pernah dengar belum apa Yungku katakan? Sudah cukup lama Cuan Im An Ligo Antong melakukan perjalanan dalam dunia persilatan tapi belum pernah ia jumpai seseorang yang begitu tenangnya menghadapi ancaman, bahkan terhadap cahaya pedang yang menyambar di depan matapun sama sekali tak ambil peduli. Maka sewaktu dilihatnya perempuan itu masih melanjutkan perjalanannya ke depan, dengan wajah agak tertegun bentaknya lagi. Jika kau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau di ujung pedang aku orang Cili tak punya mata. Padahal hakikatnya perempuan berbaju hitam itu sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap Ligo Antong, bagaikan tak pernah terjadi suatu kejadian apapun, pelan-pelan dia masih melanjutkan perjalanannya ke depan. Perbuatan dari lawannya itu amat mengusarkan Cuan Im An Ligo Antong, sambil tertawa dingin hawa murninya segera disalurkan keluar, pergelangan tangannya diangkat dan mendadak saja memancarkan selapis bayangan pedang yang secepat kilat mengurung seluruh badan perempuan berbaju hitam itu. Betul Cuan Im An Ligo Antong tersohor di dalam dunia persilatan karena Semcian Cuan Im, tiga panah menembusi awan, namun, ilmu pedang Tatmokiam Hoat yang digerunakannya sekarang juga memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Begitu serangan tersebut dilancarkan ke depan, terlihatlah cahaya tajam yang berkilauan segera menyelimuti daerah seluas beberapa depa di sekitar sana. Kecuali perempuan berbaju hitam itu segera menghentikan gerakan tubuhnya, kalau dia berani maju beberapa langkah lagi, maka jangan harap dia bisa meloloskan diri dari yang an pedang yang menyambar itu secara mudah. Bab ke-9. Mendadak terdengar suara dengusan dingin yang amat nyaring berkumandang datang dari balik kain kerudung hitam perempuan itu, seperti tak pernah terjadi apa-apa, ujung baju sebelah kanannya segera dikebaskan pelan ke depan. Di dalam kebasan mana tidak nampak adanya desingan angin tajam tetapi secara diam dia muncul segulung tenaga pukulan berhawa dingin dan lembut memancar keluar lewat ujung bajunya tadi dan segera menahan gerakan pedang dari cua o iman. Seketika itu juga cum iman ligo antong merasakan tangannya bergetar keras, bagaikan segulung tenaga tak berwujud yang menghisapnya, tiba-tiba saja serangannya itu terseret ke samping. Dengan begitu, jangankan menusuk orang, sekalipun ingin memunahkan serangan saja sudah tak sempat, tak ampun lagi tubuhnya ikut menerjang kesebelah kiri mengikuti gerakan pedangnya itu. Untung saja kepandaian silat yang dimilikinya terhitung cukup tangguh, dan lagi pengalamannya cukup matang, dia hanya turut maju sejauh dua langkah sebelum dapat berdiri tegak kembali. Ko Tian Seng Lo Liang yang keluar bersama dari ruang bersamanya itu menjadi amat terkejut, sambil mendengus dingin tangannya segeia diayunkan ke depan melancarkan sebuah serangan ke arah perempuan berbaju hitam itu dengan ilmu Xiao Tian Seng Chiang, ilmu pukulan bintang kecil. Perlu diketahui ilmu Xiao Tian Seng Chiang termasuk sejenis ilmu pukulan yang sangat mengandalkan kesempurnaan tenaga dalam, Ko Tian Seng Lo Liang sebagai salah seorang dari empat pelindung hukum perkumpulan tipet pang tentu saja memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Sekalipun hanya suatu serangan yang dilancarkan seenaknya, akan tetapi desingan angin tajam yang dihasilkan ternyata luar biasa sekali. Sambil menyungging maki perak pelan-pelan perempuan berbaju hitam itu bergerak maju ke depan, kali ini dia sama sekali tidak mendengus seperti juga yang semula, hanya ujung bajunya saja yang dikebaskan pelan ke depan. Ternyata angin pukulan Ko Tian Seng Lo Liang yang sangat kuat itu saling mementur dengan ujung bajunya, seketika itu juga darah panas di dalam dadanya bergolak keras, detik itu juga ia dipaksa mundur sejauh beberapa langkah. Perempuan berbaju hitam itu tidak menggubrisnya lagi, begitu selesai mengibaskan ujung bajunya, pelan dia bergerak maju ke depan, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun selama ini. Cuan Iman Ligo Antong yang pedangnya terseret ke samping arna serta pukulan Ko Tian Seng Lo Liang yang tergetar mundur, meski terjadi saling berurutan, sesungguhnya kedua-duanya terjadi hanya di dalam waktu singkat. Setelah tertegun sejenak, Cuan Iman segera menerjang maju lagi ke depan secepat sambaran metir, pedangnya segera diangkat bersiap-siap melancarkan serangan lagi. Sedangkan Ko Tian Seng Lo Liang yang dipaksa mundur sejauh tiga langkah pun segera mendengus dingin, kemudian secepat kilat tangan kanannya merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah ru yang berantai perak sambil siap-siap melancarkan serangan. Kalian cepat kembali tiba-tiba Beng Kiam Hao berteriak keras. Sementara itu Cuan Iman Ligo Antong sudah menyadari kalau kehebatan ilmu silat perempuan berbaju hitam itu jauh melebih kemampuannya, sekalipun ia bekerja sama dengan KHO Tian Seng Lo Liang, betul tak sampai kalah, namun harapan untuk meraih kemenangan pun tipis sekali. Terima kasih telah menonton!